Sanksi tegas menanti anggota kepolisian Polres Mamuju Tengah yang melanggar peraturan apabila melakukan politik praktis dalam Pilkada 2024. Kasih propam Polres Mateng, IPDA Amrishal menegaskan bahwa Polri netral dalam kontestasi Pilkada 2024. Bila terdapat anggota Polres yang melanggar akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku, kata Amrishal saat ditemui di kantornya, Mapolres Mateng, Jelha Aras Tamauni, Kecamatan Tobadak, Mateng, Kamis, 19 September 2024. Ia menjelaskan, netralitas Polri diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Kemudian, diperkuat lagi dengan surat telegram Kapolda kepada seluruh jajarannya. Netralitas Polri diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Dan ayat 2-nya disebutkan, anggota Polri tidak menggunakan hak pilih dan dipilih, ucapnya. Selain itu, peraturan pemerintah, PP, nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri pasal 5 huruf B dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri dilarang melakukan kegiatan politik praktis. Kemudian, peraturan Polri nomor 7 tahun 2022 pasal 4 huruf AS berbunyi, setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib bersifat netral dalam kehidupan politik. Ia mengatakan, terkait kenetralan anggota Polri di Polres mateng pihaknya menghimbau kepada personel agar tetap netral dalam pelaksanaan pilkada 2024. Semua sudah diatur dalam surat telegram Kapolda Sulbar nomor ester 214vh.12.10.2024 tentang anggota Polri dilarang melakukan kegiatan politik praktis dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Ujarnya, dirinya pun menghimbau kepada masyarakat, apabila menemukan anggota polisi melakukan pelanggaran, dapat menghubungi langsung bidang propam Polres mateng. Apabila ada masyarakat melihat ada anggota Polres yang melanggar, bisa langsung melaporkan ke propam Polres mateng. Kuncinya. Oke, netralitas saja, selaku kasih propam, berapa, ujian memastikan anggotanya? Terima kasih, sehubungan dengan surat edaran dari Bawaslu tentang menghimbauan netralitas anggota Polri, TNI, dan ASN. Dalam hal ini kami sebagai dari si propam, menghimbau kepada rekan-rekan personel Polres mateng, dalam pelaksanaan pilkada ini tetap netral dalam pilkada serentak ini. Dan apabila masyarakat Anda mendapatkan polisi yang tidak netral, segera melaporkan ke si propam Polres mateng. Dan apabila terbukti ancaman bagi Polres mateng, bisa dikode etik. Paling berat hukumannya itu apa? Paling berat itu pemecatan. Ini untuk langkah yang dilakukan untuk memastikan? Langkah-langkah apa saja? Langkah yang memastikan itu menghimbau, tetap menyampaikan kepada polisnya, dalam pelaksanaan pil tetap netral dalam pelaksanaan pilkada serentak ini. Walaupun itu keluarganya? Walaupun keluarga sendiri tetap netral. Dilarang keras memfasilitasi paslon yang berkompetisi di pilkada serentak ini di Manggung Tengah. Harapannya tidak terhadap? Harapannya mudah-mudahan pilkada serentak ini aman dan damai dan tidak ada personel-porsen mateng yang terlibat dalam politik praktis dalam pilkada serentak ini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.